Hai baik lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube saya Yasin LS baik jadi di video kali ini saya mau membuat tutorial apa yang bisa saya bagikan kepada teman-teman cara memotong rambut bagian atas dengan menggunakan jari jadi kita cuma pakai alat ini teman-teman ini saya cuma pakai alat yang murah teman-teman bisa beli ini harganya hanya cuma Rp50.000 bisa terbiasa maka ini alur jadi gunting gini ditaruh jari manis jari-jari ini untuk disini sebagai menahan nah teman-teman jadi harus bisa muter seperti ini set seperti ini jadi nanti fungsinya untuk menarap menyisir dan ini untuk yang menjepit kemudian lagi set 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 gitu ya ketika seperti ini jari yang tengah ini untuk menahan ini gitu ya teman-teman langsung lanjut kita ke prakteknya oke baik teman-teman jadi ini rambut pinggirnya sudah saya potong seperti ini hasilnya teman-teman kita tinggal memotong bagian yang atas seperti fokus video tutorial motor rambut atas dengan menggunakan jari danettes jari jari teman-teman ya silakan disimak lihat temukan jari salid biar paham tadi biasanya saya menggunakan Method seperti ini rambutnya saya kearahkan kedepan semua teman-teman bisa pakai cara yang lain yang menurut teman-teman enak begitu saja teman-teman terus kalau sudah diarahkan ke depan semua biasanya saya mengambil dari yang paling pinggir dari yang paling pinggir nah seperti itu teman-teman caranya disisir dulu terus guntingnya dimainkan dan dipotong kalau yang bagian depan sudah dipotong ketika teman-teman tarik ke belakang nanti akan ada beberapa rambut yang kelihatan lebih pendek nah itu kita tinggal dipotong disamain sama yang itu hasilnya nanti rata nah seperti itu teman-teman terus ditarik terus sampai ke belakang untuk pertama-tama teman-teman cukup pakai cara seperti ini dulu nanti bisa juga pakai cara yang di belah tengah dibentuk segitiga seperti itu juga bisa ya teman-teman nah disebelahnya nanti tinggal ngikut yang sudah dipotong pasti nanti ada bekasnya teman-teman nah itu kan ada bekasnya ada yang pendek ada yang panjang nah kita tinggal samakan sama yang pendek nah seperti itu teman-teman saya biar sama pakai gunting seperti ini ya teman-teman ini cukup murah dan juga tajam teman-teman nah untuk bagian samping kita bisa ambil caranya seperti itu untuk disamakan saja teman-teman biar nanti ketika disisir ke samping rambutnya itu imbang teman-teman silakan simak saja nah berhubung ini sisirannya enggak mau diubah sisirannya itu lawan lawan arah pusaran rambut ya enggak mau diubah sisirannya terbiasa kayak gitu katanya jadi yaudah kita ngikut aja terus kita lanjut ke bagian apa ini coba teman-teman ya kita mau menyedik ini teman-teman nah sebelum teman-teman beri garis pada rambut teman-teman dibiasakan dicoba di lengan teman-teman mestinya itu ketika ditempelin sakit apa enggak kalau sakit enggak dimundurin ya itu tuasnya ini pangkas rambut desa ya teman-teman jadi jangan disamakan seperti barber-barber yang ada di kota caranya seperti ini sampai disisir nah itu kan udah kelihatan garisnya kalau di desa ini namanya setik teman-teman enggak tahu kalau bahasa barber-barberapa ya teman-teman garis ya cara pengarikannya seperti ini jempolnya untuk menahan untuk lokasi potong rambutnya yang ada di pasar tanjungkan marka 3 lampung timur kalau kita teman-teman ada yang ditanyakan silakan tanya di kolom komentar dan apabila ada yang kurang pas jangan berkomentar yang tidak enak di hati ya kalau teman-teman udah terlanjur komen nanti komennya mungkin saya delete komen lah yang baik yang sifatnya membangun channel ini agar lebih baik ya teman-teman ini udah lama tidak upload video karena di lockdown ya teman-teman waktu itu mau buat video malah ditur di kerana nah habis itu ini pelangganya minta disasa tau nanti minta disasa ujungnya udah kita selesai ya teman-teman mungkin untuk penjelasannya cukup sekian ya teman-teman semoga teman-teman paham dan ini dia hasil cukupnya teman-teman untuk gradasinya lumayan lah ya teman-teman tidak ada garis batas sudah langsam gradasinya fokus buat teman-teman jangan lupa untuk di subscribe untuk pelangganan agar tidak ketinggalan ketika saya upload video yang baru ini dia hasil cukupnya cukup sekian tutorial kali ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati